Halo, apa kabar kawan-kawan bijak berduit? Semoga kesehatan Anda semua tetap baik, sama seperti Poppy dan Momi tetap menjaga kesehatan dalam situasi ini. Teman-teman, para pengendara Ojek Online, kita mengetahui bahwa pendapatan harian Anda turun 50%. Anda juga sebagian menceritakan kepada Poppy dan Momi tentang cicilan yang semula merupakan 30% dari pendapatan Anda setiap bulan. Dan sekarang karena pendapatannya turun 50%, yang 30% itu menjadi 60%. Cicilan motor baru Anda itu 60% dari pendapatan bulanan. Belum lagi Anda tetap memenuhi kebutuhan pokok dari rumah tangga Anda. Juga jangan lupa Anda perlu membelikan buku-buku tema bagi putra-putri Anda. Sungguh sebuah tantangan hidup yang luar biasa. Poppy dan Momi kali ini memberikan 5 tips setidaknya kepada para keluarga pengendara Ojek Online ini. Yang pertama adalah bersyukur. Teman-teman, kawan-kawan, para pengendara Ojek Online, rasa syukur ini sangat penting untuk kawan-kawan miliki. Melalui rasa syukur ini, teman-teman bisa menjaga diri Anda dari stres yang berlebihan. Anda tidak menjadi orang yang panik karena pendapatan Anda berkurang 50%. Anda akan menjalankan pekerjaan itu dengan lebih tenang. Hindarkan dari kepanikan. Dengan bersyukur. Caranya teman-teman adalah pikirkan bahwa meski pendapatan Anda itu turun 50%, namun angka-angka tentang pengangguran di Republik ini masih besar. Masih banyak, teman-teman, orang yang jujur lebih sulit daripada para pengendara online ini. Yang meski pendapatannya turun 50%. Banyak. Mereka yang hari ini tidak tahu apa yang harus dikerjakan, tidak tahu harus memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Masih banyak. Jadi, bersyukur. Yang kedua, teman-teman, adalah hindarkan. Sekali lagi, hindarkan diri Anda dari godaan-godaan untuk berbuat kriminal. Sama sekali, kriminalitas itu bukan merupakan opsi bagi kita semua yang masih berpikir sehat. Memang ini berat, tapi mintalah bantuan Tuhan untuk terhindar dari segala kesulitan ini, dan terutama terhindar dari kriminalitas. Teman-teman pengendara Ojek Online. Hal yang merupakan bentuk rasa syukur Anda adalah tetap tekun bekerja. Anda yang punya jadwal setiap hari 10 jam, terus jaga 10 jam itu. Anda berangkat subuh, pulang sore, siang pulang sempat makan, atau sempat istirahat siang. Terus jaga itu. Dan sekali lagi, jangan lupa bahwa customer adalah raja kita. Jangan sampai customer ini komplain kepada operator. Karena kita semua tahu, kalau mereka komplain, kita ini bisa disuspend. Dan suspend dalam situasi corona seperti ini, sungguh bukan merupakan pilihan bijak bagi Anda, maupun bagi istri Anda dan anak Anda di rumah. Jadi, tip saya yang pertama adalah bersyukur.